Intro Citra Kirana tak akan maafkan bila Reski Aditya benar selingkuh Rumah tangga Citra Kirana dan Reski Aditya sedang ditimpa cobaan usai seorang perempuan berinisial Wei mengaku punya anak dari Reski Aditya Saat ini Wei tenah berusaha mendapat pengakuan dari Reski Aditya Hubungan Reski Aditya dan Wei diketahui memang cerita lama Ketika menjalin hubungan keduanya punya anak di luar nikah Ramai dibicarakan soal ini Reski Aditya sudah memberikan bantahan dan sudah ada pengacara yang digait buat menyelesaikan permasalahan ini Munculnya Wei dalam rumah tangga Citra Kirana dan Reski Aditya memanglah sebuah kabar menggemparkan Lantaran hubungan keduanya selama ini adem ayam terlebih setelah akhirnya pasangan tersebut dikaruniai anak Pernyataan Citra Kirana soal perselingkuhan jadi sorotan Citra Kirana punya sudut pandang soal perselingkuhan Hal itu pernah diungkapkannya dalam sebuah obrolan dengan Fena Melinda Kala itu, Citra Kirana berbincang dengan Fena Melinda dan ada pula Reski Aditya di situ Citra Kirana tegas menyatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan toleransi pada pasangannya kalau terbukti selingkuh Buat pesinetron itu, perselingkuhan dalam pernikahan adalah salah satu hal yang tidak bisa dimaafkan Kalau aku tidak bisa mentolerir selingkuh Maksudnya kalau sudah selingkuh ya sudah selesai Tapi selingkuh itu dari flirting-flirting chat sudah termasuk selingkuh menurut aku, ujarnya Prinsip itu menurutnya tidak hanya harus dipegang oleh pasangannya saja, tetapi juga olehnya sendiri Kalau dia tidak bisa menoleransi perselingkuhan pada pasangan, maka dia juga harus memberi batasan buat hubungannya dengan pria lain setelah menikah Kalau aku tidak mentolerir aku juga tidak boleh selingkuh dong, Insya Allah Lanjut Citra Kirana Pandangan Reski Aditya soal selingkuh Reski Aditya punya pendapat yang kurang lebih sama Dia merasa kalau pasangan sudah ada yang selingkuh, maka hubungan itu tidak bisa lagi dipertahankan Menurutnya, letak dan sakit dalam mempertahankan hubungan yang diwarnai selingkuh tidak setimpal dengan usahanya Karena kayaknya sudah tidak worth it lagi dipertahankan Selingkuh menurut aku pacaran dia bukan yang chat sama teman doang ya Ungkap Reski Aditya Kondisi Wei yang mengaku punya anak dari Reski Aditya Perempuan berinisial Wei akhirnya bicara langsung soal pengakuannya punya anak dari Reski Aditya Akan tetapi, Wei masih belum bersedia menunjukkan wajahnya secara langsung Wei bicara lewat sambungan telepon yang dilakukan oleh pengacaranya, Firi Aswan Dilansir dari, share live dalam video yang terlihat Wei menjelaskan alasannya muncul dan mengaku punya anak dari Reski Aditya Sebetulnya dengan mencuat berita ini segala macam saya tahu bahwa saya pasti dihujat, dihina, dan itu sudah terbukti Banyak media yang sangat kontra dengan pengakuan saya ini Tapi, kepentingan anak saya jauh di atas itu semua, ungkap Wei Jadi ada satu ketika momen anak saya tanya tentang kebenaran ayahnya Mungkin anak saya tahu dari gosip, atau orang tanya karena ini bukan rahasia yang harus dirahasiakan Banyak orang mengetahui, anak saya sudah cukup kritis Suatu ketika anak saya tanya, siapa sebenarnya ayah saya? Itu yang saya tidak bisa jawab, tandasnya Sampai jumpa